Halo Timnas Lover, jumpa lagi dengan kami di Timnas Magazine. Timnas Magazine akan memberikan informasi sekutar Timnas Indonesia untuk kalian. Tim Nasional Indonesia atau Timnas Indonesia Senior masih akan berlagak di kualifikasi PNL Dunia 2022 Zona Asia Group Game. Sementara dalam waktu dekat, Indonesia akan bertandang ke markas Uni Emirat Arab yang digelak di Stadion Al-Makso pada tanggal 10 Oktober 2019. Jika kita lihat pertandingan tahun 2018 kemarin, Sabtimas Indonesia 23 versus Uni Emirat Arab masuk pada babak 16 besar Asian Game 2018 di Stadion Bapak Mukti Cikarang Gala Itu. Pada pertandingan ini, Timnas Indonesia tertinggal 0-1 setelah Zayid Al-Ameri membubah gampang tuan rumah pada Merit ke-20 melalui tendangan penalti. Guna mengejar ketinggalan Timnas Indonesia, pelatih Luis mula melakukan bergantian di babak kedua setelah setiap David Maulana bermain menggantikan bagas Adi Nukroho. Masuknya, Sabtian David membuat serangan Timnas Indonesia semakin variatif. Bahkan terkata pada Merit ke-53 Indonesia menyamakan skor lewat Gul Beto yang berawal dari serangan di sisi kanan Timnas Uni Emirat Arab. Namun di menit ke-64 Timnas Indonesia mencetak gol dari titik putar. Melalui pemain bernombor punggung 27. Tertinggal 1 gol membuat pelatih Luis mula kembali melakukan perubahan komposisi pemain. 5 menit akhir Timnas Indonesia mendominasi serangan. Usaha keras Timnas Indonesia U23 akhirnya membuahkan hasil. Stefan Oli Lipale mencetak gol saat ini jurita yang memasuki menit ke-4 setelah menerima umpan silang Sadil Ramdhani. Bagi kalian yang tak mau ketinggalan informasi seputar sepak mulai Indonesia, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya. See you, bye-bye!